Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, hom swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Baik teman-teman, disini saya ingin mempromosikan sebuah cara agar laptop kita bisa memainkan game PS1, PS2, PS3, Game Boy Advance, Sega Genesis, Super Nintendo, dan lain sebagainya menggunakan flash disk. Teknik ini disebut dengan batu serah, yang mana di dalam flash disk ini nantinya terdapat operasi sistem Linux yang ada batu serahnya. Tentu saja teman-teman, spesifikasi pada laptop kita mempengaruhi game apa saja yang nantinya bisa dimainkan melalui flash disk ini. Tapi untuk kali ini, postingan saya pertama ini mengenai batu serah, itu yang akan saya tutorialkan adalah menggunakan laptop yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Sedangkan, yaitu menggunakan laptop AMD A8 milik saya, yang mana tidak memiliki VGA. Oke, langsung saja teman-teman, kita lanjut ke tutorial. Jadi, jika teman-teman nanti ini berminat, silahkan langsung pesan saja. Nanti di kolom deskripsi akan ada nomor WhatsApp saya. Langsung saja kita menuju ke laptop. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan flash disk yang telah ada operasi sistem lindung batu serahnya ke dalam colokan USB pada laptop kita. Terserah mau di colokan yang mana, tapi saran saya selalu colokan yang USB 3.0. Yang mana itu, Mas Rian? Yang biasanya berwarna biru. Seperti ini ya. Nah, ini dia. Colokan saya ini kan USB ini yang berwarna biru, ya ini ya. Nah, selalu colokan kalau bisa, kalau bisa colokan yang berwarna biru agar sistem transfernya itu lebih cepat, teman-teman. Lalu, kita masuk ke pada boot manager. Sebagai info saja, bahwasannya jika laptop kalian merek Acer, itu adalah boot managernya di F12, merek HP di F9, merek Dell di F12, merek Lenovo seperti punya saya itu di F12, merek Asus itu di Escape, merek Samsung itu di F10. Jika PC kalian menggunakan motherboard MSI, itu boot managernya ada di F11. Langsung saja, teman-teman, kita masuk ke boot manager, karena di sini saya Lenovo. Saya tekan F12 berulang kali sampai muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini di boot managernya, langsung saja kita pilih USB. Flash di saya tadi itu mereknya adalah Netek, langsung saja. Jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, Mas Rian, mohon maaf, saya tidak ada unsur menghina atau mengecek. Mas Rian, kalau seandainya laptop saya itu loh, Mas Rian, cuma 1GB RAM-nya. RAM-nya cuma 2GB. Insya Allah masih bisa, teman-teman. Karena memang untuk menjalankan game seperti konsul PS1, PSP, Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance, itu tidak memerlukan laptop yang terlalu menengah atau terlalu bagus, teman-teman. Cukup laptop yang dengan RAM 2 ataupun RAM 1, insya Allah besar kemungkinan bisa. Jadi, teman-teman, di sini adalah tampilan awal untuk Batocera, yang mana yang telah saya persiapkan sebelumnya. Jadi, teman-teman nanti tinggal pakai. Jadi, nanti teman-teman tidak usah mengatur yang dari awal, tidak usah mengatur dari memasang biosnya, memberikan gamenya apa saja. Cukup teman-teman memesan di saya, request game apa saja yang mau teman-teman mainkan. Contohnya, di Super Nintendo ini telah saya siapkan beberapa game, yaitu ada seperti ini, Batman, Classic, Legend of Zelda, Marvel, dan lain sebagainya. Di Game Boy Advance, itu ada Castlevania Advance, Kingdom Hearts, dan lain sebagainya. Lalu, ada di Genesis, Sega Genesis, itu ada Aladdin, Batman, Contra, Double Dragon, dan lain sebagainya. Lalu, di PlayStation, yaitu PS1, sudah saya isi ada Tree Extreme, Kokobo Racing, CTR, dan lain sebagainya. Lalu, di Game PS2, itu telah saya isi ada Blade, Downhill, God Hand, Metal Slug, PS 2023, dan Rumble Racing. Di Game PSP, itu ada Basara, ada Burnout, ada Call of Duty, Crash, God of War, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Jika ada yang bertanya, Mas Rian, apakah bisa menggunakan stick, Mas Rian, stick PS2, ataupun PS3, ataupun stick PC? Bisa, teman-teman. Di sini akan saya contohkan, saya menggunakan stick-nya PS3. Nah, di sini saya menggunakan kabel. Stick ini stick PS3. Langsung saya colokkan. Oke, setelah saya colokkan, akan saya coba. Iya, teman-teman, bisa ya. Saya arah bawah. Bisa ya. Saya arah atas. Langsung saja kita coba gamenya, teman-teman. Contoh, di sini saya ingin memainkan game PS2. Lalu, saya mencoba memainkan game, apa ya, coba game Black terlebih dahulu. Untuk proses loading, akan saya skip, agar tidak memperpanjang durasi pada konten saya kali ini. Tampilannya seperti ini awalnya, jika kita memainkan game PS2. Ini adalah tampilannya. Saya informasikan lagi, bahwasannya laptop saya ini adalah Lenovo AMD A8. Memiliki RAM 4. Ini, teman-teman, ya, berjalan. Dan ini, bagi saya, sangat legis ke list, teman-teman. Sangat lag. Baik, langsung saja kita coba game yang lainnya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya laptop saya, Lenovo AMD A8, itu masih lag untuk menjalankan game setara PS2. Oke, jadi, informasi saja. Saya ulangi lagi informasinya. Laptop saya RAM-nya 4, AMD A8, dan masih lag, ya, atau laggi untuk memainkan game-game setara PS2. Jadi, bagi teman-teman yang ingin, yang laptopnya, oh, AMD A8 itu setara dengan Core i3 generasi ke-3, kalau nggak ke-4, teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki laptop Core i3 generasi ke-3, ataupun generasi ke-4, yang mana GHZ-nya, GHZ laptop saya ini masih 2.00, lebih baik jika memesan game flash disk batu serai ini kepada saya, skip saja untuk PS2. Sekarang kita coba PSP. Kita jalankan God of War. Ini, teman-teman, ya, ini adalah game God of War-nya untuk konsul PSP. Langsung saja saya coba. Nah, ini ya, teman-teman. Ini adalah God of War-nya PSP. Jadi, di laptop saya, AMD A8, RAM 4GB, itu, ya, tidak terlalu lag, juga tidak terlalu lancar. Jadi, ya, standar, jadi ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, jika kalian ingin memainkan God of War-nya PSP, dan lancar, lah, itu, karena lancar. Next, kita ke emulator lainnya, ke Batosera. Oke, teman-teman, kita lanjut ke Nintendo. Kalau untuk Nintendo, kita tidak usah mencoba, ya, teman-teman. Saya jamin, walaupun RAM kalian 1 ataupun 2, itu, insya Allah, lancar. Kalau untuk game Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, dan Sega Genesis. Baik, teman-teman, seperti itu tadi, ya. Beberapa sekilas tentang review si Batosera ini tadi, menggunakan laptop saya, AMD A8, dengan memiliki RAM 4GB. Mungkin jika teman-teman ingin, apa ya, ibarat kata generasi lama, generasi tahun teman-teman semua yang lahir di tahun 90-an, ingin bernostalgia, bermain Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance, dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya, teman-teman, yang bisa dilakukan oleh Batosera ini dalam memainkan game-game konsol selain PS1, PS2, PSP yang telah saya coba tadi, atau yang telah saya review tadi. Masih banyak sekali, teman-teman. Untuk info lebih lanjut, dan lebih, apa ya, info untuk biaya, berapa ini, untuk teman-teman semua yang berada di luar kota dan ingin memesannya, silakan langsung saja me-WhatsApp saya, nanti kita, ibarat kata, chattingan lebih lanjut. Akhir kata dari saya, Waltopek Wahidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan.